Halo Sob, kali ini kita akan nyicipin sepatu kulit dari Adidas di tahun 2024 ini Yap, apalagi kalau bukan Adidas Copa Pure 2 League Let's go! Kita mulai dari gradingnya dulu, karena memang dari situ ada perubahan Dari yang tadinya pakai angka atau penomoran, sekarang pakai istilah Nah, untuk menggantikan tier dari poin empatnya Adidas, mereka mengganti dengan istilah Club Kemudian poin tiganya diganti dengan League Ada lagi di poin dua dengan Pro, terus yang paling tinggi yaitu di poin satu dengan Great Elite Dan satu lagi, itu yang poin plus, masih sama yaitu poin plus Nah, dari situ kemudian kita beralih ke desainnya Desain dari sepatu ini masih menggunakan desain yang retro klasik Nah, lo bisa lihat di sini, ya desainnya itu benar-benar yang seklasik itu Gue suka dengan tampilannya ini, berasa nostalgia dengan sepatu-sepatu era 2000-an dari Adidas ya Nah, di sini lo juga punya dua pilihan warna Ada warna putih yang dipadupadankan dengan warna silver dan juga warna hitam dengan silver juga Oke, sekarang kita lihat lebih detailnya ya di bagian depan Bagian depan ini cuma ada semacam gelombang aja Tekstur yang bergelombang seperti ini Ini nanti ada di sisi bagian samping, kanan dan juga kiri Terus kalau di sini, lateral side-nya itu biasa ada logo daripada si Adidasnya Terus logo tersebut juga tersematkan di bagian tang atau lidah sepatu Pun demikian dengan bagian back heel-nya sini Jadi, area heel-tapnya sini ini ada logo Adidas dan juga bawahnya ini ada tulisan serinya yaitu Copa Pure Sedangkan style low-nya yaitu Copa ada di sisi bagian dalam Nah, ini adalah tampilan dari si Adidas Copa Pure 2 yang leak Nah, kalau dari segi outsole-nya, tampilannya sebenarnya juga sederhana aja ya Di sini cuma ada semacam gelombang di bagian tengah, terus bagian belakang juga masih aman kayak gini Ini yang warna putihnya, hitamnya maksudnya Warna hitamnya ini juga sama Nanti warna silver-nya itu ada di bagian samping, terus bagian lidah sepatu dan juga bagian back heel-nya sini Sebagai sepatu yang cukup protektif, agaknya Adidas Copa Pure 2.3 atau leak ini masih tanpa lawan ya Karena kalau kita lihat dari para kompetiturnya, Nike Tiempo, Puma King, itu udah beralih dari material leather semua Mereka udah pake sintetis, sedangkan Adidas Copa Pure ini masih konsisten menjaga cloud skin-nya Nah, cloud skin-nya itu ada di bagian depan, area furvot Nah, area furvot-nya sini itu yang tadi, yang gue sampaikan, yang bergelombang ini Tapi ada titik transisinya, jadi transisinya juga sebenarnya kelihatan Antara yang depan sini dengan yang bagian tengahnya sini Jadi kalau misal bagian depan ini adalah area cloud skin-nya, kulit sapinya Kalau bagian tengah ke belakang ini dia pake material sintetis Tapi sintetisnya juga tebel, dan ini sintetisnya bener-bener yang fill-nya itu mirip kayak si leather-nya ini sih Jadi mungkin bagi orang awam nggak begitu kelihatan Dikiranya mungkin semuanya itu adalah full leather Tapi ya itu tadi, full leather-nya atau leather-nya itu hanya ada di bagian furvot-nya Terus kita beralih ke bagian belakang Nah, di bagian belakang ini juga disupport dengan baik Jadi kalau misal bagian belakangnya, ini bener-bener kokoh Tipikal sepatu kokoh banget Ini adalah sepatu yang cocok banget buat luar audi vendor Karena sepatu ini cukup stabil Untuk menjaga kedalaman tim Kemudian ya ini tipikal sepatu yang uppernya itu tebel Jadi lebih aman buat benturan Dan ini juga nggak akan gampang rusak juga Kalau di bagian uppernya setebel ini Nah, untuk bagian dalamannya Ini juga dia pakai microfiber, jadi jauh lebih nyaman Walaupun dari bagian belakangnya Ini kita bahas ke bagian belakang dulu Dari bagian belakang ini kan memang agak padat Tapi nggak akan sampai ke bagian dalam Karena ini juga ada semacam bantalan yang bener-bener tebel Jadi akan melindungi area bagian tumit kaki kita Dan ini lembut, enak banget ya bagian dalamnya Terus kalau bagian lidah sepatunya Ini juga terbilang tebel Dia pakai sintetis, tapi sintetisnya lumayan Tebel, juga ada sabuk pengamannya Jadi biar nggak geser Dan di sini juga talinya pakai tali yang pipi ya Tali yang pipi kayak gini Itu nggak akan mudah lepas Dan ini adalah Copa Pure Bagian dalamnya bener-bener lembutnya Lembutnya itu sampai ke bagian depan Dan ini enak sih Jadi mungkin microfibernya itu hanya ada di bagian belakang sini Tapi area bagian depan ini sama lembutnya Dan ini adalah tipikal sepatu yang cocok buat lo yang punya kaki lebar Kita lanjut ke bagian outsole-nya Nah untuk sole plate-nya sendiri Sepatu ini itu dibekali dengan stat yang cukup agresif Tapi juga diimbangi dengan poros ataupun gerakan Yang mana ini akan membuat pergerakan lo itu makin stabil Nah dia pakai yang setengah lingkaran ya sob ya Dari bagian belakang itu ada 4 Di bagian depannya ini ada 7 Total ada 11 stat Dan menurut gue Kalau kita compare dengan edisi sebelumnya Adidas Copa Pure yang pertama itu sama Nah yang beda itu nanti sama Copa Sensei Nah Copa Sensei sebenarnya itu perubahannya cukup drastis ya Jadi mulai dari upper kemudian outsole-nya itu beda banget Tapi secara function Kalau dari si outsole-nya itu sama Jadi bener-bener akan ngasih balance ketika lo main Nah disini Desainnya tadi udah kita bahas Terus kalau bagian kelenturannya itu menurut gue pribadi hanya ada di bagian depannya aja Nih kelenturannya itu hanya ada di bagian depan Sedangkan kalau bagian tengahnya itu bener-bener yang agak kaku sih menurut gue pribadi Dan ini juga akan sangat baik buat lo yang ada di posisi midfielder juga Selain defender atau bahkan keeper Karena memang ini Bakal ngasih keseimbangan itu tadi ya Dengan tipikal stat yang seperti ini Terus juga upper yang tebal Ini udah memenuhi indikator buat lo para defender, keeper dan juga midfielder Nah ini adalah Adidas Copa Pure 2 League Sekarang kita ngomongin bogotnya Untuk di size 40 Sepatu ini ada di angka 244 gram Cukup standar untuk ukuran sepatu bola Nggak terbilang ringan tapi juga nggak yang berat banget Nah untuk harganya sendiri Ini masih konsisten dengan Copa Pure yang sebelumnya Yang warna biru di belakang ini Yaitu harga retailnya adalah di Rp1.199.000 Tapi nanti lo bisa dapatkan diskon 15% Dengan cara klik linknya ada di deskripsi Harganya cuma jadi Rp1.19.000 Lumayan banget Menghemat banyak Nah dua warna netral ini bisa lo dapatkan di Sporty ID Bisa melalui marketplace kita di Shopee ataupun Tokopedia Atau mau konsultasi size terlebih dahulu Juga bisa melalui admin WA kita Atau kalau mau langsung ke store juga boleh Banyak pilihan yang tersedia Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Tentang Adidas Copa Pure 2 League ini Menurut gue sebagai sepatu yang punya improvement Dari segi desain Makin simple dan juga elegan Kemudian juga masih mempertahankan kulitnya Dan juga outsole yang stabil Ini adalah sepatu yang wajib lo miliki di tahun ini Gini aja yang bisa gue sampaikan Terima kasih buat lo semua yang sudah nonton sampai akhir Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Tetap di Sporty ID Key Bloodsport Sang Juara Terima kasih telah menonton sampai akhir